Setelah memiliki satu kasus positif virus corona, pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai rumah sakit rujukan. Dalam hal ini, sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Nurdin Hamzah ditetapkan sebagai lokasi pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan virus corona. Semakin masifnya peningkatan jumlah kasus positif virus corona di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penutup, yang menyatakan seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi berstatus zona waspada. Dengan jumlah satu kasus positif virus corona, membuat pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai rumah sakit rujukan, pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan virus corona. Penetapan rumah sakit rujukan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur No. 410 tentang penetapan rumah sakit rujukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan virus corona di Provinsi Jambi. Dengan keputusan ini, Mbak RSUD Nurdin Hamzah melayani pasien dengan kategori dalam pengawasan atau PDP dan juga pasien positif terinfeksi virus corona dengan gejala ringan. RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Timur, masuk dalam rumah sakit rujukan di urutan ke-11 bersama 10 RSUD lainnya yang ada di Provinsi Jambi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 30 April 2020. Sekda Tanjung Jabuk Timur, Sapril, mengatakan penetapan rumah sakit rujukan langsung dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jambi tanpa pengajuan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Tanjam Timur. Hal ini ditetapkan guna mempermudah dan mempercepat penanganan pasien terkonfirmasi virus corona, baik dari penanganan ringan, isolasi, dan perawatan dalam kategori layak. Salah APD, untuk kemarin kita yang penanganan pertama kemarin kaitan dengan pandemi COVID-19 ini di bulan Maret, kalau tidak salah, kita juga sudah sebelum ada SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, kita juga sudah melakukan penyesuaian anggaran sebenarnya dan kita minta usulan dari rumah sakit umum dan minyak kesehatan atau minyak teknis terkait. Ada pengadaan APD memang, jadi APD-nya setelah kita cek layak, dan itu langsung kita gunakan atau kita distribusikan ke rumah sakit dan ke sedias mas yang ada, berkait dengan untuk pengamanan petugas magis kita guna penanganan pasien-pasien.